Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari yaitu 50 cm Jika benda melakukan 120 RPM Maka waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah Kalau dilet dari sini waktu putaran itu adalah periode ya, T besar Kemudian kalau kecepatan benda yang dimaksud disini Karena disini satuannya meter per second Maka kecepatannya adalah kecepatan liniernya Dari sini diketahui jari-jarinya adalah 50 Jari-jari sama dengan 50 cm Atau dirubah menjadi 0,5 meter Kemudian 120 RPM Ini satuan untuk omega atau kecepatan sudut Dimana 120 RPM RPM itu artinya rotation per menit Jadi rotation itu 1 kali putaran adalah 2 V radian Dibagi dengan per menit Menit itu 1 menit 60 detik, 60 second Maka dicoret 120 dengan 60 adalah 2 2 dikali 2 V sama dengan 4 V radian per second Ini untuk yang omega-nya Kemudian dari sini rumusnya omega itu sama dengan 2 kali V kali F Sehingga dari sini kita masukkan angkanya 4 V Sama dengan 2 V dikali frekuensi Berarti dicoret ini 2 banding 1 Maka frekuensinya sama dengan 2 Hz Yang berkebalikan dengan frekuensi adalah periode ya Jadi periode itu 1 per F Sehingga periodenya sama dengan 1 per 2 adalah 0,5 second Sementara jawaban yang ini 0,5 second Kemudian kita cari kecepatan benda Kecepatan benda itu V sama dengan omega dikali dengan jari-jari Omega-nya adalah 4 V Jari-jarinya adalah 0,5 Jadi sama dengan 4 dikali 0,5 itu 2 V Satuannya meter per second Berarti jawabannya adalah yang A Jari-jarinya 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 adalah yang A